Intro Oke baik, sekarang saya mau lakukan pemupukan Di pemupukan setelah pemanjanan kita pakai pupuk TSP Kita pakai pupuk kompos, jadi pupuk kelinci, kotoran kelinci maksud saya Ini setelah simpan, usia 4 bulan ke atas, jadinya seperti ini gampang hancur Ini menandakan pupuk kelinci siap diaplikasikan Ini pupuk kelinci mengandung banyak nitrogen, jadi bagus untuk pertumbuhan Dan yang ini TSP untuk pemicu buah Nah ini dua pupuk ini kita lakukan, kita aplikasikan setelah pemanjanan Seperti ini, mari kita simak cara mengaplikasikannya Ini sudah saya siram ya, sudah saya siram Ya pertama disiram dulu, kemudian kita aplikasikan pupuk TSP Kita buka bungkusnya Bungkus TSP ini murah ya, 3500 kg Ini 1 kg, jadi kalau tanaman usia 1 tahun setengah sampai 2 tahun bisa diaplikasikan Ini seperempat Seperempatnya Ini biasanya, jadi habis pemanjanan saya lakukan seperti ini Bisa dengan NPK bonska Dicampur dengan NPK bonska dan KCL Bisa dengan TSP dan pupuk kompos saja Nah setelah itu kita taburkan pupuk komposnya satu timba Ini tidak apa-apa, takarannya seperti ini karena pohonnya sudah usia produktif Sudah 2 tahun Hampir 2 tahun Pohonnya sudah besar Sudah mampu untuk menyerap sebanyak ini Nah Oke baik sudah Jadi urutannya disiram dulu, kemudian ditaburkan TSP-nya Kemudian komposnya Nah setelah itu kita siram rutin setiap hari atau 2 hari sekali Monggo terserah Sesuai dengan kelonggaran waktunya Oke baik Oke terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe, like, share channel kami Dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakal Oke baik terima kasih Sampai jumpa